Jika Rek selingkuh, apa Bang Pior bakal maafin? Gimana? Ntar aku nontonnya sampe nangis gini Le kalo mau lu putusin gua dulu lu Kamu nanya skill aku? Kamu nanya? Wiiiih Hahaha 11 Januari Masih sih Oh udah masih kayaknya? Masih yaa Ooooooh Ga mau udah cinta Ooooooh Hatiku udah kayak isinya baik terus Ooooooh Semburu ga sih kalo Birex suka banding-bandingin Bang Pior sama Celisti Rollin Oke, 3, 2, 1 Annyeong guys Aku Onyx Pior Brand Ambassador of Onyx Esports Hari ini aku mau baca-bacain pertanyaan dari kalian Banyak banget sih kalian kepo banget sih Bang Pior, gimana sih caranya buat jadi pro player? Spiel tricknya dong Haduh kalo aku sih latihan terus aja ya guys Karena Onyx melihat skill aku tuh jago banget ya Wow Udah melewati MDL, USL semua ya Langsung skill MPL Jadi mereka melihat kayak ada masa depan gitu loh Weeeeh Hahaha Jadi dia lihat Wow, face aku jago banget Ciklop Acu jago banget Gitu kan Jadi sama Onyx Wah, ini berbakat dan bertalenta Jadi yaudah aku dijadiin pro player MPL Satu-satunya pro player wanita di season 9 Yang masuk kerana MPL Kuncinya sih latihan terus aja ya Jangan malas Rajin ngerang Doong ya guys, aku cuman gisi slot aja Soalnya kurang, kurang slotnya Jadi, aduh siapa ya siapa ya Yaduh lah, pior aja lah tarik gitu Kunci dari kesuksesan ya guys Ada dua Cuman dulu? Kerja keras dan keberuntungan Percuma kan kerja keras kalo ga beruntung ya ga beruntung aja Gak sukses aja ya Memang beruntungnya nol gitu ya Kalo aku kerja kerasnya nol Keberuntungannya Langsung set MPL gitu Kok bisa sih Dulu Bang Pior Kepikiran buat gabung ke e-sport Emang Bang Pior gak bagus akademisinya? Aduh Gimana ya? Hmm Manusia itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing Karena aku kelebihannya berlebih-lebih Jadi ya aku memanfaatkan dengan baik Apa emang kelebihan Bang Pior? Aduh gameplay aku jago banget ya guys Jadi karena talent aku di game jago banget Jadi aku mikir, apa gue masuk e-sport ya Ngecek-ngecek DM, ngecek email Kok ga ada yang nawarin ya gitu kan Yalah gue menawarkan diri aja Pede dulu bro, pede Eh kebetulan Onyx juga lagi mencari talent-talent untuk streaming di Nemo TV Tapi Nemo TV udah bangkrut sekarang Terus yaudah deh Ketemu aku satu Oh ini talent Mobile Legends di taruh disini Baru dicari-cari-cari yang lain gitu Menawarkan diri, jangan malu ya guys Untuk mengakui menawarkan diri ya Soalnya bagus loh, aku keterima jadi Onyx Jadi Band Ambassador Kita ga ada yang tau masa depan ya guys Keren ga kelas ya Emang ga bagus akademisinya? Engga sih Engga sih Satu, aku pernah ya guys Satu mata pelajaran ya Aku nilainya terendah seangkatan Nilainya berapa? Aduh tenang aja guys Ga ada yang ngalahin Edward Dia 40 nilainya Aku 29 Aku ga ngomong siapa-siapa Aku dim aja Aku cuma bilang ah nilainya gue 42 Oh yaudah Pas kuliah Pas kuliah Pas kuliah Yaudah aku bisa menemukan bidangku di bidang lain Dulu ya guys mami aku sering marah-marah ke koko aku Ko Kamu tuh jangan ajarin adek kamu main game mulu ya Ntar kamu mau jadi apa adek kamu main game mulu Eh Eh B.A.N.I.B P.A.N.I.B B.A.N.I.B B.A.N.I.B Tia onyik nih Niri Karena mamiku menyesal Berkat seperti itu ya Udah ngertian marahin Iyaa Ajarin koko-koko yang main game Iya Bener Udah aku yang ngajarin koko aku Kok kok sih ini aku ajarin main game Aku pro player MPL Iiii Udah ngertian Cuara 2 nih Cokak Sombong amat Selain main MOBA LEGEND Apa sih sebenernya skill bang Piyor yang gak diketahui banyak orang kamu nanya kamu nanya skill aku aku punya skill lain gak ya aku bisa nari loh aku bisa nari loh guys tapi dance nya profesional gitu ah jelas dong itu ya aku ikut ikut lomba gitu ya guys menang lah beberapa kali ya lumayan loh SMP SMA kuliah lumayan sih sebelum masuk e-sport ya nari-nari aku cuman setelah masuk e-sport ya main game terus kerjaannya aku ada skill lain kakak ada ballpen gak? aku bisa nunjukin ke kakak skill aku yang semua orang belum tentu bisa bukan bukan ini adalah kelenturan jari ini ya kak ya terima kasih ya kak ya maaf merepotkan biasanya orang-orang tuh kalo pegang ballpen tuh kalo digelakin kayak gini gini doang guys kalo aku bisa kayak gini ini muter ya aneh banget siapa ada aneh? oh bisa gitu keren ya gini gini lagi ya gini lagi ya gini galas kan gini gak cuman itu ya guys gak cuman itu apa lagi? aku bisa membunyikan tangan aku wah wih wih coba silent ya wih wih ya gak bisa kan kak gak bisa kan gak denger ya lucu kan gemoy kan iya tuh ini kayak suara guntelan ya lagi 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 wih wih jadi malu jadi malu aku boleh diceritain gak dulu pas ditembak bierek kayak gimana jadi dateng ke rumah bawa seribu mawar terus bawa boneka gede banget se evil tower terus dia berlutut gini bai mau gak kamu jadi pacar aku tapi itu boong ya aku gak ditembak pacarannya pacaran aja aku tuh pingin pernah bilang ke bai aku pengen ditembak dong terus dia bilang emang lu anak SMA pacarannya pacaran aja yaudah denurut ya aku jadi yaudah deh gak 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 tembak tembakan enggak gak usah tapi kita pacaran kan enggak kita best friend ih kayak gitu tapi abis itu aku pengen iya awas ya baik enggak deng sayangku gak ada tanggal tapi pacaran kok kak terus kalau anniversary nya gak ada hahaha tentuin tanggal sendiri aja ya aku mau tentuin tanggal aja 11 januari biar kayak lagu 11 januari masih masih generasi lama soalnya dia tau lagu itu soalnya aku tahun 99 lahirnya lahirnya 97 kak iya generasi lama pasti tau lagu itu iya iya jadi lagu siapa tadi? dia masih sebelah januari ketemu 12 nya pisah lagi hah emang iya? iya gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi tanggal berapa ya 13 14 Mei 13 14 Mei iya gak mau aku tanggal ini aja 26 Juli kayak tanggal ulang tahun aku biar menghemat ya ulang tahun sekaligus anniversary 26 Juli ya Bae inget ya iya semoga langgeng terus ya amin jujur Li Bang Pior masalah gak sih di Bang Pansos sama Bae Rek iya gak masalah sih guys soalnya memang faktanya begitu hahaha memang faktanya ya waktu pertanyaannya agak kayak nyelekit-nyelekit ya memang faktanya seperti itu harus diakui Bae Rek kan terkenal juara dunia jadi dibilang Pansos sama Bae Rek ya gak apa-apa ya justru kurang banyak Pansosnya ya harusnya aku kuras habis ya Kampanya tuh? Pansosnya tapi jadi ngerasanya gak sih gara-gara terketama Bae jadikan yang kamu menanya gitu gak oh ngerasa banget sih itu ngerasa banget soalnya kemana-mana pasti Bang Pior Bang Pior gitu di rank juga Bang Pior Bang Pior gitu aku julukannya artis rank tiap orang yang ketemu aku di rank ngomongnya Bang Pior Bang Pior gitu gak nyangka ya aku bisa terkenal ini ya gak nyangka kan? iya ya gak nyangka ya aku diundang ke trans tujuh loh weyyyyyyyyy baik juga ya iyaa ha? bahaya juga diundang dia malah ini streaming eh main streaming ini? iya kayaknya yaa bilangnya streaming? iyaa gua mau serius gak? kayaknya yaa yakin yakin mending kamu tunggangin dia deh sampe kamu tenar aku udah tenar nih nah yaudah tinggalin aja gak mau udah cinta wah hatiku udah kayak isinya baik terus wah iyaa bucin gak bucin? bucin banget aku bucin itu indah wah bucin itu menyenangkan tapi ada apa julukannya? iya dua baik dua baik dua baik salahnya bucin apa kebiasaan yang Bayrek lakuin ke Fior dan paling bang Fior suka? aku suka kalo bayi cubit pipi kayak gini cubit-cubit gitu terus giniin dagu aku gini gini soalnya tuh gemoy menurut aku gemoy tapi dia gengsi ya kalo lagi kayak gini terus tiba-tiba ada kamera dia langsung gak jadi gini gengsi gitu depan kamera dia gak mau keliatan bucin dia maunya keliatan keren gitu berskill jambut padahal enak lu depan kamera lu gak mau biasanya ngangkain bayi? aku cubit-cubit pipinya aku gini gini perutnya perutnya soalnya gede banget gembul terus aku iniin amputin gini gini tapi dia gak masalah gandengan tangan enggak enggak dia gak marah sih digituin mungkin dia merasa dirinya gemoy dia tau jadi pas aku gituin dia gak marah so pipinya gemoy banget kayak gemes gitu tapi kalo bayi lagi gamut ngambek dia ngamu-ngamu sana-sana gitu oh iya terus dia kan kayak kulkas dingin gitu jadi dia kadang gak mood gak mau dia Bang Fior sama Bayrek punya barang couple gak? punya tapi kan gak dirembak gak jadian 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 pacaran kok pacaran pacaran jangan ditanya kapan ya pas januari soalnya gak ada tanggalnya pas januari enggak ntar besoknya putus gak mau jadiannya jadiannya di game ya? enggak jadiannya di DM eh gak jadian sih maksudnya pacarannya kok pacarannya DM doang pacarannya di DM doang kan dari dari Discord ke DM ke Line ke WA ada ada tahap-tahapnya kalo belum deket di Discord dulu Discord RJ iyaa terus terpindah nih ke DM ya lebih personal dari DM ntar pindah lagi ya ke Line kayak Gossipo baru ke WA gitu coba caranya kayak gimana kayak gitu ya? chatting ketemuan nge-vlog gitu buat anak-anak kita anak-anak FTV bocil FTV maksudnya anak-anak FTV bocil bocil iyaa kayak 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 anak kita ya mereka ya gemoy gemoy kalo gak ada vlog mereka nyariin vlog mana vlog mana gitu berarti ke anak sendiri ya? iyaa ini pertanyaannya apa tadi? eh eh punya punya baju getrek kembar dua itu barang itu boneka pinguin yang rajut itu itu kita kembaran upin ipin namanya oh iyaa boneka pinguin upin ipin terus kita punya ini juga boneka rajut lagi dari followers ada gelang-gelang juga gelang kapot tapi belum dikasih ke dia dia kayaknya gak mau pake ya belum kayak cincin kapot gitu kan? aku jadi aku pengen dibeliin cincin deh sama bayi semoga dia nonton ini terus dia beli aku dia tuh orangnya kayak gini aku mau cincin bayi terus dia langsung kasih kartu dan dibeli sendiri gitu dia kayak gitu aku gak mau maunya dia yang kasih aku ini kalo beli sendiri juga bisa kamu pernah ngasih barang couple ke dia gak? kayak buat ini kalo ini ada bukti kita kepacaran paling boneka couple ya aku kasih ke dia tapi dia pasti kalo dikasih kayak gitu bilangnya apa alay apa sih alay gitu soalnya dia kulkas dingin cuek bebek makanya jadi kayak gitu kayak aku sama dia kayak neraka dan surga ya soalnya aku surganya bayi nerakanya soalnya bayi tatoan ngerokok minum kopi galak gitu kan kalo akunya kayak surganya aku diem nurun angelnya gak tatoan gak tatoan gak tatoan tapi gak jodoh kalo gitu mah ya kayaknya kok bisa suka hei enggak justru jodoh karena yin and yang saling melengkapi tapi iya iya ntar nabrak kalo surga dan surga terlalu damai bang pior pernah gak tiba-tiba keinget lagu joji kepikiran bayrek juga dulu pasti bucin sama mantannya joji glimps of us iya bayi suka ngeledekin aku kalo denger lagunya tuh dia selalu kayak aduh keinget mantan gitu padahal enggak ya udah 2 tahun lalu mantannya cuma satu cuma dia gak keinget-inget lagi kok bayi udah lupa ya jangan diinget-inget lagi ya aku gak suka pertanyaan ini cemburu gak sih kalo bayi rek suka banding-bandingin bang pior sama celisti kadang suka sedih aja sih bukan cemburu aku tau celisti gak akan balikan sama bayi soalnya celisti udah DM aku dia bilang dia sukanya jamet jadi gak mungkin sama bayi balikan gak mungkin ya tapi kadang kalo bayi banding-bandingin sedih kok bayi ini gimana? bandinginnya misal contoh aku overthinking terus dia bilang enakan sama listi listi gak overthinking gak ada beban hidup gua misalnya kayak gitu aku sedih jadi aku gak overthinking lagi kan udah jadi bagus ya kamu efeknya ya iya jadi berkembang ya iya jadi kamu gak overthinking jadi gitu oh iya sih menuju ke arah yang lebih baik ya ada benernya mungkin bayi lebih dewasa ya makanya dia tau caranya biar aku gak overthinking dibanding-bandingin gitu ya iya tapi sempet salah sempet lama gak sih model kamu malah listi gak sih soalnya tuh matanya udah 2 tahun lalu jadi udah lama tapi kan celisti abis putus putus? iyaa tapi gak tau balikan gak ya gak mungkin gak mungkin ya iya iya cowok tuh kok udah nyaman gitu ya iyaa iyaa ntar balik lagi iyaa 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 sama kamu udah berapa lama? udah setahun belum? season 8? season 9? kamu udah berapa lama? kayaknya setahun setengah iyaa 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 aduh gimana dong? iyaa 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 nanti sampe kamu 5 tahun lu bisa memastikan aku aku sama mantan aku 3 tahun tapi aku langsung move on iya cowok cowok beda ya cowok beda ya iyaa bau biar takut gak sih kalo terlalu bucin bisa bakal sakit hati banget kalo gak berjodoh sama Bae Rek itu sih yang dibilang Gaby Gaby bilang gimana kalo lu udah gak sama Bae lu yaa lu pasti sedih banget iyaa iyaa jangan sampe ya guys doain aku ada pesen buat Bae yaa iyaa semoga kita bisa langgeng amin bisa menerima kekurangan kekurangan satu sama lain walau sulit soalnya kan kekurangan aku banyak dia kan hampir sempurna gitu yaa dia bisa apapun sedangkan dapetnya kayak aku jadi pasti banyak kekurangannya yaa jadi semoga Bae bisa menerima bukan hanya memaklumi kalo memaklumi kan sebentar-sebentar aja gapapa tapi menerima belum tentu selamanya menerima kekurangan semoga Bae bisa menerima kekurangan aku iyaa 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 aku takut aku takut setia aja gak cukup takutnya ntar ada konflik internal kekurangan aku Bae gak bisa memaklumi gedeg sama aku lemot utuh amit-amit yaa utuh semoga langgeng yaa semoga langgeng Bang Pierre tau gak dalam toxic relationship seorang bucin bakal sulit menyadari betapa toxic hubungannya yang lagi di jalanin itu ada quotesnya ya guys cinta memaklumi segalanya jadi gak apa deh dia main tangan gitu kan dia cinta aku dimaklumi padahal kan itu gak boleh yaa itu toxic yaa hubunganku gak toxic gak sih toxic gak yaa enggak sih harusnya kan kita saling mencintai tapi bukan kata-kata yang gitu gak ngomong-ngomong kasar gitu kan aku sih gak pernah Bae juga gak pernah kalo lagi emosi paling cuman greget tapi gak sampe kata-kata kasar kok guys seandainya satu hari Bae udah gak bucin lagi Bang Pierre bakal apa sekarang Bae udah gak terlalu bucin tapi kalo di kolan dia masih bucin sih di kolan tapi gak sebucin dulu ya mungkin emang orang yang gak terlalu bucin agak-agak cuek tapi dia sayang aku kok guys selama dia masih sayang aku, aku sayang dia balik jadi aku gak masalah kan cinta harus saling mengerti yaa gak harus gak selalu harus bucin-bucin terus itu nanti ini bayanya merasa terbebani terus gak mau sama aku kalo aku banyak nuntut jangan dia ntar dia merasa terbebani hidupnya jadi kalo dia mau kayak gitu kita harus ikut aja biar langgeng yaa sejujurnya Bang Pierre percaya gak kalo Bayrek tiba-tiba pamit tidur duluan kalo dia mau pergi dia selalu ngomong sih ke aku misalnya dia mau pergi nongkrong dia ngomong tapi ujung-ujungnya selalu sleep call selalu tiap hari sleep call pasti jadi abis dia pergi dia balik lagi sleep callan sama aku gitu kalo sleep call aku ya aku kalo udah denger ngorok banyak aku bisa bobo soalnya ceritanya kayak kita lagi bobo bareng gitu ada seorang ngoroknya tapi kalo punya pasangan ngorok gak enak? enak-enak aja bayanya gemoy kalo ngorok gitu iya sampe gitu kadang kretek-kretek bisa artinya bayanya ada disana lagi bobo gitu berarti kamu nungguin bayanya tidur baru baru tidur? aku biasanya tidur duluan karena tidurnya subuh ya jam 6 jam 7 pagi gitu itu berbobo kadang kalo aku udah bobo duluan kadang dia matiin callnya soalnya kalo nonton youtube soalnya kecil kalo lagi sleep call jadi kalo aku udah bobo dia matiin callnya biar suara youtubenya gede dia soalnya suka nonton youtube yang ini hewan-hewan liar gitu ya aku liat di historinya mukbang gitu ya babayyo 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 suka nonton babayyo gemoy katanya babayyo mirip aku gitu gimana kalo ada cewe yang lebih cantik lebih bucin dari bang pior dan suka sama bayerek ini sifatnya kan lumayan luar biasa jadi dia juga bisa mikir kalo mau cari yang lebih-lebih terus mau sampe kapan dapetnya karena pasti ada yang lebih-lebih terus dari kita kecuali dahsyataran ya tau gak dahsyataran? cantik banget ya nah kecuali dia gitu kalo mbak dapetin dia aku bangga juga ya bisa dapetin dia ya oh gak boleh kecuali jenny blackpink gitu ya jadi dia pasti mikir model lebih ini lebih itu bisa gak ngadepin bae ya soalnya kan belum tentu semua orang bisa ngadepin bae gitu menerima kelebihan kekurangan jadi yaudah aku sih percaya ya bae kalo ada yang lebih cantik mungkin dia mikir-mikir dulu soalnya bae ini prioritasnya bukan cinta di hidup dia prioritas dia itu temen-temannya kalo ada dua tabel gini dia cuma butuh cinta sedikit aja sisanya dia maunya nongkrong sama temen-temannya mabar sama temen-temen cowoknya dia sukanya temen-temen cowoknya jadi dia kalo udah ada cinta aku yaudah dia cukup segini aja cintanya segini aja cukup di hidup dia jadi dia gak bukan orang yang gila cinta gila aku lebih ke lebih ke cemburu dia bisa bahagia dengan orang lain ketimbang sama aku jadi jadi kalo dia main sama temen-temen cowoknya kan dia happy aku tuh suka cemburu kok lu bisa sih happy kayak gitu gua maunya lu happynya sama gue gitu lu gak bisa kayak gitu ya wah hidup kan harus balance ya iya jaman sekarang kan love win cinta menang ya iya bang Pior udah ngebet banget nikah emang udah siap jadi istri ngurus rumah emang bisa masak enggak iya nih gimana ya aku harus bisa masak ntar kalo baik bangun-bangun pagi begini kecek-kecek mata gemoy mau makanan gimana kalo gak ada makanan harus belajar banyak ya guys ya aku siapnya cuman nikahnya doang biar selamanya sama baik tapi belum siap ngurus rumah tangannya gitu kita harus belajar ya aku mulai sekarang mau belajar masak deh gak kesampean terus ya tapi satu sisi aku harus jaga engagement IG Youtube, Tiktok biar Onik gak ini biar Onik gak sedih engagementnya bagus ya kan kajol harus urus diamond store harus nge-live harus ini bagi waktu biar bisa belajar masak ya nyuci piring bisa laundry tuh mesin laundry aku gak ngerti cara pakenya gimana ternyata ternyata gak ngerti cara lipatnya misi baju gak misalnya ternyata belum bisa belum dua itu token listrik belum ngerti token listrik tapi kok gak salah udah bisa sih sekarang lewat mbanking iya jadi bersih rumah bisa? nyapu ngepel bisa sih harusnya bisa bersih kayaknya ya pas lebaran kan gak ada mbak ya jadi aku disuruh mami nyapu ngepel jemurin baju jemurin baju itu masih bisa sih tapi ngangkatnya kapan gak tau kalo udah gelap aku angkat gitu apa pengorbanan terbesar bang Pior demi Bayrek? apa ya? aku paling pas aku lagi gak enak badan aku tetep nge-live nemenin mbak Ye gitu ya aku pernah ini ngurusin pas dia sakit juga jadi suster Pior kalo jadi suster Pior tapi katanya pang lo hewa untuk nanti bayo gak kerja ya pang lo yang gak kerja oh itu iya kalo bayo capek kerja aku berusaha deh tapi kata bayo gak bisa dipercaya gak bisa diandalkan gimana kalo kerja nanti ya ngurus diamond store aja masih ini masalah kita harus belajar dulu sejujurnya ada gak sih cewek yang bang Pior jelesin di circle Bayrek hmmm jeles ya jeles di circle bayo circlenya gak ada cewek sih cowok semua ya paling dulu kan kalo di epos ada ciwi-ciwinya gak ada sih soalnya bayo terkenal kalo dia gak bisa ngeliat mata cewek kan dia kayak bener-beneran kayak anti cewek gitu di discord juga kalo ada suara cewek dia langsung nyut kayak gak mau lah pokoknya cewek-cewek gitu jadi kayak dia terkenal kaku gitu kan dari dulu tapi semasalahnya kita berurutan ya iya soalnya aku ini DM bayo duluan ngajak kalian dan semenjak itu lulu es batunya kira-kira itu jadi yang dijelesin gak ada sih kayaknya dulu mungkin ada ya sekarang udah gak ada kayaknya paling itu tuh siapa tuh Gaby bukan waktu itu aku pernah mabar sama Baye terus musuhnya ini pake nama seorang cewek di di esports ya terus Baye pura-pura kayak ini nih ini nih cewek nih cewek nih terus dia foto di mobile legend di foto di game itu sama cewek itu padahal bukan cewek itu itu adalah pro player RBL Jisa pake nama cewek itu jadi aku cemburu seakan aku di otak aku tersugesti itu cewek beneran padahal itu kan bukan cewek beneran ya itu kan cuman hode-hode cemburu deh tapi kamu jadi ngapain nama itu? enggak sih tapi ke ceweknya sih enggak soalnya dia gak tau apa-apa aku lebih ke sebel sama pro player cowoknya sengaja ya? dia sengaja ngeledekin aku biar cemburu gitu dia seneng ngeledekin karena aku cemburu di game itu dia tiap foto aku datengin biar mereka fotonya bertiga jadinya ada aku dia gak bisa foto berdua di Land of Dawn biar gak bisa di screenshot takut gak sih karena terlalu bucin Bang Pior jadi gak bisa mencintai diri sendiri dan lupa membahagiakan diri sendiri tau gak sih pertanyaan-pertanyaan ini tuh aku sering muncul di otak aku karena kan aku CEO of overthinking jadi sering muncul tapi aku pikir-pikir aku bahagia sih sama baye kalo gak sama baye aku mungkin sedih dan sekarang kan kebahagiaan aku kan baye jadi membahagiakan baye sudah membuat aku bahagia jadi aku gak perlu membahagiakan diri sendiri jadi membahagiakan baye aja baye seneng karena aku aku udah happy gitu tapi kamu gak bisa membahagiakan diri sendiri gak? enggak dong membahagiakan baye udah cukup karena kalo bahagiain baye aku jadi happy juga jadi bagus moodnya menjalani hari jadi happy juga deh jadi aku gak perlu membahagiakan diri sendiri juga bingung bahagiain apa paling eyelash extension nyalon ya sisanya aku bahagia karena baye gitu deh oke tapi kamu masih punya satu sisi lagi ya oke kamu akan menjawab pertanyaan dari para bocil FTV siap aku akan berubah satu dua tiga ting tadaaa aku sudah berubah jadi peri cinta cupid fior hari ini aku akan menjawab pertanyaan dari bocil-bocil FTV acu yang gemoy-gemoy ya nah Novia Slavina tanyain ke Bang Pior gimana perasaannya pertama kali ketemu mama baye deg-degan lebih deg-degan kan ketemu bapaknya ya karena mama baye udah sering chatting di WA jadi gak terlalu deg-degan kalo ngeliat papa baye udah kayak jiplakan dia ya diem gitu ya jadi pas mamanya biasa aja papanya yang takut salah tingkat tapi respon aku baik ya baik dodolnya baik kok terima gitu ya diterima justru mereka justru pengen cepet-cepet ketemu antar keluarga tapi belum ada waktu mungkin nih ya bu pati mars gimana caranya cairin kulkas yang kayak gustianrek cicipior cairin kulkas pertama jangan terlalu gampang didapetin seolah itu aku ada cowok jadi aku kayak ya gak mau sama dia gitu jadi kayak dinimu yaudah berjalan begitu aja dan dia jadi makin penasaran makin penasaran gitu kan pas udah dapet aku lebih ke nurut ya nurut ke dia jadi dia juga tau mungkin kalo aku cocok gitu soalnya dia dominan aku nurut gitu terus ya dimanja-manja aja ya kayak bayi gede ya dimanja-manja gitu gemes ya kayak bayi ya ini bea cuy ini yang dp nya kyes bukan sih kenapa bang pior bisa tahan sama rek padahal rek sering isengin bang pior dan cuek banget kenapa bisa mau bertahan padahal di luar sana masih banyak cowok apa alasan bang pior bertahan sama rek cinta karena aku sudah cinta banget sama dia udah umur 2-3 juga jadi udah males cari-cari cowok lain juga dia pun juga begitu ya udah umur 26 ya jadi kita sama-sama ya saling bertahan ya dan saling cinta sih lebih tepatnya aku udah cinta karena asal kalian tau ya cinta itu tidak selamanya guys ntar cinta akan lulu yang ada hanya komitmen biasanya itu terjadi pas udah nikah ya karena pas dan nikah juga gak selamanya suami istri kayak bucin banget tiap saat tapi karena adanya komitmen mereka bertahan begitu jadi ya karena aku sayang sama bayi aku menganggap ya bayi isengin aku karena dia sayang sama aku kan dia gengsi ya orangnya ya dia gak tau cara menguapin sayangnya dia aja gak tau muka papa mamanya karena dia gengsi nyampein dia sayang sama papa mamanya begitu juga dengan aku dia gengsi jadi nunjukinnya dengan cara ngisengin aku begitu guys itu sih dari sisi aku ya kalo dari sisi bayi gimana kalian tidak akan mendengarnya soal bayi introvert dan tertutup jadi kalian hanya bisa denger dari sisi aku lanjut dari winda.asputri bang pion tipe cewek yang hapus foto mantan atau enggak? sebenernya enggak soalnya aku selalu merasa mantan itu mau bagaimanapun juga pernah memberikan kebahagiaan untuk kita benar begitu jadi aku kayak gak mau ngapus gitu ya sebenernya cuman kalo yang ini mereka pada rusuh di foto mantan aku di IG aku jadi aku terpaksa hapus dan dia juga gak peduli sih dia juga hapus foto-foto aku di dia jadi ya sudah deh tapi gak mengusuhan sih gak berantem sih biasa aja iya begitu siapa tuch bang pion rbaik pernah cemburu gak? please pill gak pernah dia gak pernah cemburu ya mungkin karena dia tau aku sesayang itu sama dia jadi mau bagaimanapun juga dia gak pernah cemburu sama aku justru aku pernah nanya ya suatu hari aku pernah nanya ke dia baik aku ditawarin main film tapi aku harus medok ngomongnya tapi pasti di film itu aku harus acting kayak jatuh cinta sama cowo gitu baik gimana? dia bilang ya gas lah lo yang gak bisa bocil FTV kita nanti cemburu terus kapan majunya? dia bilang jadi dia mengencourage aku buat yaudah maju aja jangan pikirin dia gak cemburu tapi aku gak ambil sih tawarannya soalnya aku gak mau digituin juga sama Bae kalo Bae terima tawaran kayak gitu aku bisa nangis kecer kecer cemburu soalnya kan ke aku aja kan misal dia bucin tapi gak terlalu bucin ya tapi kalo yang main film gitu kan dia harus acting bucin ya gimana aku nontonnya sampe nangis gini gak mau jadi aku gak terima deh tawarannya Reno Devandra saat ini kan sudah sama Gustian kan sudah sama Gustian tanda seru tapi masih ada gak yang coba deketin secara kavier kan cantik dan terkenal gak ada sih DM ku sepi ya guys ya mungkin karena di foto aku di instagram aku udah foto-foto baik semua tapi kalo dari secara real life gitu ya sempet ada sih sempet ada sih maksudnya kayak misal nih jalan kemana gitu ya terus ada cowok gitu ya kalo gak tau aku siapa kadang ya pasti coba ngobrol-ngobrol gitu tapi gak ada maksud buat kayak deketin jatuh cinta gitu enggak ya cuman kayak pengen tau lebih kepo-kepo aja tapi itu kan aku gak tangkepin ya jadi ya sudah deh kayak gitu aja untuk deketin mau merebut gitu sih gak ada guys yalah deh instagram aku udah bucin banget ya jadi gak ada alia underscore mau apa bang bia tidak pernah marah ke pacarnya tolong tanya min soalnya kami tidak pernah lihat viewer marah gitu emoji nya disini enggak aku dari dulu sama mantanku gak pernah marah loh kalo marah jadinya nangis guys jadi kayak gak pernah marah lu ya gak pernah aku kalo lagi berantem dulu kalo sama mantan aku ujung-ujungnya aku nangis nangis karena gak kebendung ya jadi nangis sama bayi juga kayak gitu gak pernah marah kalo dia marah pernah namanya juga hubungan ya pasti pernah ada gak sih yang sama kayak aku ciwi-ciwi gak pernah marah ke pasangannya tapi malah nangis ya ada gak ya jawab di kolom komentar ya dari duiratna8989 jika reks selingkuh apa bang pior bakal maafin mbaknya sih sejauh ini gak pernah selingkuh ya jika jika ya kalo kayaknya enggak deh guys soalnya sekali selingkuh akan selalu kayak gitu terus jadi aku pernah ngomong ke bayi aku akan memaklumi segalanya asal bayi gak selingkuh ya dari aku soalnya selingkuh tuh udah mode pengkhianatan ya jadi aku bilang secinta apapun kalo bayi sekalinya selingkuh aku pasti langsung putus soalnya ya aku juga punya harga diri kalo sampe selingkuh ya harus putus begitu pun juga aku kalo sampe aku selingkuh amit-amit gak mungkin ya bayi juga harus putus ta bayi kan juga punya harga diri ya tapi yaudah jadi kita ya kita gak pernah selingkuh sih so far amit-amit ya ya semoga jadi kalo selingkuh gak tahan di mafinya kayaknya enggak sih kayaknya enggak selingkuh selingkuh enggak 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 ada kayak gitu gak boleh tuh selingkannya itu betul kamu yang pertama enggak 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 ada tetep gak boleh selingkuh gak boleh itu udah berhianat jadi seminggu gitu lah dengan seminggu doang enggak boleh kalo mau lu putusin gue dulu lu putus kalo udah putus lu mau sama cek lain boleh menurut aku sih kayak gitu gak akan aku maafin kalo selingkuh soalnya susah ya itu udah habit takut jadi habit ulpaye 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 bang pior tolong jawab jujur ya sudah ada rencana buat beli rumah enggak setauku kalian mau beli rumah baru nikah betul kira-kira tahun depan statusnya sudah beda apa belum telang dijawab ya aku sih nunggu bae aja bae gak tau ya tunggu dia siap aja ya buat beli rumah baru dia beli rumah aku juga gak terburu-buru kok ntar dia merasa terbebani kalo diburu-buruin terus dia gak mau putus jangan kayak gitu tunggu kan kesiapan orang beda-beda jadi ya nunggu aja kalo rencana mungkin rencananya di otak dia ya aku gak pernah tau isi otak dia jadi ya udah deh mungkin dia ada plan sendiri ya guys tungguin aja dari kita berdua amin amin rahma rahma denny kok konsep nikah cici ntar gimana aku lebih kemikir beli rumah dulu ya konsep nikah aku mau nikah di gereja dulu gaunnya aku udah ada bayangan gaunnya yang megar gitu soalnya kayak prinses gitu kan aku gak suka yang slimming-slimming gitu soalnya gak terlihat mewah terus aku mau nikahnya di live-in jadi aku ntar bakal sewa tiga orang satu ngelive di tiktok satu ngelive di ig satu ngelive di youtube irl gitu soalnya kita bermula dari virtual jadi nikahnya juga harus ada sesi virtualnya gitu tapi konsepnya aku belum kepikiran ya konsepnya kayaknya mau undang Viera deh soalnya dia terkenal dengan lagu Viera yang PP kitanya Voss yang seandainya kau tau ku tak ingin kau pergi mendinggalkan ku sendiri bersama bayanganmu kan virtual seandainya saya poji online online tiap malam ku selalu online 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 tapi gak ada yang setel lagu itu di Nimo sepiera ku kan setia dia menjagamu bersama dirimu 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 sampai nanti akan selalu bersama dirimu dirimu heee oke oke guys sekian konten hari ini terimakasih sudah menyaksikan konten yakin tau jadi kalian saksikan terus yakin tau dan konten-konten lainnya jangan lupa juga buat follow sosmed aku instagram nitafior tiktok violetorca youtube nitafior oke ada tiga ya jangan lupa juga di like di share di comment di subscribe ya channel yakin tau di official trans7 wiii trans7 bye bye guys bye 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 Terima kasih.